Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Ucapan ilahi terhadap lembah pengelihatan Ada apa gerangan? Maka semua pendudukmu naik ke sotoh-sotoh rumah Hai kota yang bersorak riuh dan ribut gembira Hai negeri yang beria-ria Orang-orangmu yang mati terbunuh Bukanlah terbunuh oleh pedang Dan bukanlah gugur dalam peperangan Semua panglimamu sama-sama melarikan diri Mereka tertawan tanpa tembakan panah Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan Biarpun mereka sudah lari jauh-jauh Sebab itu aku berkata Buanglah mukamu terhadap aku Biarkanlah aku menangis dalam kepahitan Janganlah mendesak aku Supaya aku terhibur mengenai kebinasaan putri bangsaku Sebab Tuhan Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari Ia akan menggemparkan Menginjak-injak Dan mengacaukan orang di lembah pengelihatan Tembok akan dirombak Dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung-gunung Elam telah memasang tabung panah Aram datang dengan pasukan berkereta dan perkuda Dan kir membuka sarung perisai Maka lembah-lembahmu yang paling indah penuh dengan kereta Dan pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu gerbang Dan Yehuda kehilangan perlindungan Pada waktu itu Engkau memandang kepada perlengkapan senjata Di gedung hutan Kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak tembok kota Daud Dan kamu mengumpulkan air kolam bawah Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem Dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu Untuk menampung air dari kolam yang lama Tetapi kamu tidak memandang kepada dia yang membuatnya Dan tidak melihat kepada dia yang telah sejak dahulu membentuknya Pada waktu itu Tuhan Tuhan semesta alam Menyuruh orang menangis dan meratap Dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung Tetapi lihat Di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita Membantai lembu dan menyembelih domba Makan daging dan minum anggur Sambil berseru Marilah kita makan dan minum Sampai besok kita mati Tetapi Tuhan semesta alam Menyatakan diri dan berfirman kepadaku Sungguh Kesalahanmu ini tidak akan diampuni Sampai kamu mati Firman Tuhan Tuhan semesta alam Beginilah firman Tuhan Tuhan semesta alam Mari Pergilah kepada kepala istana ini Kepada setna Yang mengurus istana Dan katakan Ada apamu Dan siapamu disini Maka engkau menggali kubur bagimu disini Hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi Yang memahat kediaman baginya di bukit batu Sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh Hai orang Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat Dan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan Dan menggulungan engkau Dan menggulungkan engkau seperti bola ke tanah yang luas Disitulah engkau akan mati Dan disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu Hai engkau yang memalukan keluarga Tuhanmu Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu Dan dari pangkatmu Engkau akan dijatuhkan Maka pada waktu itu Aku akan memanggil hambahku Eliakim bin Hilkiah Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya Dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya Dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya Maka ia akan menjadi bapak bagi penduduk Yerusalem Dan bagi kaum Yehuda Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya Apabila ia membuka Tidak ada yang dapat menutup Apabila ia menutup Tidak ada yang dapat membuka Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh Seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya Dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya Tunas dan taruh Beserta segala perkakas yang kecil Dari piring pasu sampai periuk belangan Maka pada waktu itu Demikianlah firman Tuhan semesta alam Gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh itu Tidak akan kuat lagi Sehingga patah dan jatuh Dan segala tanggungannya itu Hancur Sebab Tuhan telah mengatakannya Baik sebelum lahir dengan Tuhan hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah Yang empunya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama Lamanya Amin Terima kasih pemirsa Telah mendengarkan firman Tuhan hari ini Sampai ketemu besok hari Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih